Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Semarang. Dan Bang Emet lagi lapar, kebetulan pengen makan yang khas di Semarang. Nah, disini ada namanya Nasi Goreng Babat Pak Armin. Nah ya Pak, yuk kita lihat. Rasanya sudah menjadi kewajiban kalau kita ke kota atau daerah tertentu, kita menjajal makanan atau minuman khas daerah tersebut. Nah, kali ini Bang Emet ke Semarang. Kalau biasanya Bang Emet menjajal sego kucing, makanan khas Semarang, Jogja, Solo, dan sekitarnya, kali ini Bang Emet ingin menjajal babat. Salah satu vendor nasi babat dengan reputasi terbaik di pasar Semarang dan punya market share terbesar di kawasannya, adalah punya Pak Karmin. Lengkapnya, brandnya adalah Nasi Goreng Babat Pak Karmin Emberok. Outlet resmi Nasi Goreng Babat Pak Karmin Emberok, entah kalau ada cabangnya, berada di Jalan Pemuda No. 2, Dadap Sari, Semarang Utara. Warungnya model Amigos, alias agak binggir kurut sedikit. Tepatnya, persis di pinggir kali Semarang. Eits, tenang. Meski di pinggir kali, bersih kok. Buktinya, saat konten ini dibuat, lebih dari 24 jam setelah Bang Emet menyantap, perut Bang Emet alhamdulillah masih sehat-sehat saja. Cuma dengkul yang agak nyut-nyut gara-gara kejeblos. Loh, apa hubungannya? Anyway, kalau berkunjung ke Nasi Goreng Babat Pak Karmin Emberok ini siang-siang, ia berbentuk warung kaki lima, dan kita makan indoor, alias di bawah tenda yang tertutup. Semakin sore dan beranjak gelap, ia bertransformasi menjadi warung terbuka dan digelarlah lesehan. Khususnya kalau ragi ramai pengunjung. Nah, seperti ini kalau sudah menjelang sore. Tendanya dibuka. Begitu Anda masuk ke ruangan utama warung Nasi Goreng Babat ini, Anda langsung disajikan gambar menu-menu utama Pak Karmin. Pilihannya, mulai dari Nasi Goreng Petai, Nasi Goreng Babat, Nasi Babat Gongso, Babat Gongso saja tanpa nasi, Nasi Goreng Ayam, Nasi Goreng Telur, ataupun Nasi Ayam Gongso. Berhubung Bang Emet datang ke sini masih terang, Bang Emet memilih untuk makan di dalam. Tempatnya cukup luas dan bersih. Buktinya, selain melap meja bekas tamu sebelumnya, petugasnya pun menyapu bagian kolong meja jikalau ada tisu atau sampah lainnya yang terjatuh. Maklumlah, kebiasaan warga plus 6-2 agak kurang resik kalau di negeri sendiri, baru terpaksa menjaga kebersihan kalau berada di negeri orang. Ya, Bang Emet juga gitu sih. Cus, Bang Emet makan apa? Nah, ini dia menu yang Bang Emet dan teman-teman Bang Emet santap. Nasi Goreng Babat Loh kok nasinya putih, Bang? Iya nih, Bang Emet kurang cermat. Jadi kalau mau babat Gongso, nasinya nggak digoreng, nasi putih biasa. Padahal, Bang Emet sudah menghayal dan membayangkan nasi goreng dalam benak. Ternyata nggak sinkron. Tapi ya sudah lah. Mari kita jajal nasi babat Gongso Pak Karmin Berok ini. Dari sisi penampilan, tampak sangat menjanjikan dan minggiurkan. Babatnya dengan bumbu kecap, ada telur dadar, dan nasi putih yang porsinya pun cukup. Nggak terlalu banyak, dan nggak sedikit-sedikit amat kayak nasi kucing. Eh, itu kerupuknya opsional ya. Nah, ternyata, selain babat, dalam adukannya itu ada juga arti ayam. Cukup mengejutkan, tapi jadinya babatnya nggak banyak-banyak amat. Nggak apa-apa deh, enak juga kok. Jadi rasanya lebih bervariasi. Bumbunya enak. Bang Emet sengaja pesan sedang, nggak pedas. Dan ternyata sedang pun udah pas di lidah. Ini dia babat Gongso-nya kalau sudah siap bergeser ke mulut. Percayalah, rasanya jauh lebih menarik dari penampilannya. Kapan-kapan, kalau Bang Emet ke Semarang lagi, mungkin akan balik lagi ke sini. Soal harga, nasi babat Gongso dipatok di MSRP 25 ribu. Kalau sudah selesai makan, tinggal bayar di meja kasir yang posisinya di samping dapurnya itu. Ke Semarang tapi rundown event tidak memungkinkan? Tenang saja. Nasi babat Pak Karmin ini fully compatible dengan GoFood dan GrabFood. Aman. Terima kasih telah menonton.